I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more Outlet berita gazeta.it melaporkan bahwa Nerazzurri telah memutuskan bahwa tidak ada gunanya memperpanjang situasi transfer Samarzic di mana tidak ada kemajuan setelah beberapa hari. Kini Nerazzurri memutuskan untuk tidak menandatangani Samarzic. Gazeta juga melaporkan bahwa ada kemungkinan Inter akan mengintegrasikan kembali Stefano Sensi ke tim utama mereka musim depan. Sensi menjalani pramusim yang luar biasa. Oleh karena itu, Sensi bisa menjadi pilihan untuk lini tengah Nerazzurri musim depan. Ini terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Simone Inzaghi karena masalah cederanya. Ada juga kemungkinan Nerazzurri mencari gelandang baru di bursa transfer. Nerazzurri pasti tidak ingin memasuki musim baru hanya dengan 5 gelandang senior. Namun, kini keduanya telah pergi dan digantikan oleh Markus Turam dan Arnaud Tovic. Arnaud Tovic pasti memenuhi syarat sebagai nomor 9 yang out and out. Sementara itu, Markus Turam lebih merupakan penyerang yang serba bisa karena sering bermain sebagai pemain sayap. Berbicara kepada Sky Sport Italia, wartawan Massimo Marianella mengatakan, saya tidak berpikir mereka membawa Arnaud Tovic ke Milan untuk menjadi starter. Saya pikir dia akan menjadi cadangan Lautaro, yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia di posisinya. Arnaud Tovic adalah striker yang hebat. Tapi dalam hal karakternya, dia membuatku bingung, tutup Marianella. Surat kabar Gazeta Dello Sport melaporkan bahwa musim lalu Markus Turam sangat produktif bersama Borussia Mönchengladbach. Namun, pemain berusia 26 tahun itu belum memenuhi ekspektasi Nerazzurri di laga pramusim mereka. Markus Turam adalah penyerang serba bisa yang bisa bermain di seluruh lini depan. Namun, untuk sebagian besar karirnya ia lebih banyak bermain sebagai pemain sayap. Kini, di Nerazzurri Markus Turam akan dimainkan sebagai penyerang tengah. Oleh karena itu, Markus Turam harus segera menyesuaikan diri dengan posisi tersebut. Ujian besarnya adalah apakah Markus Turam bisa mengikuti ritme permainan di area penalti, dia juga harus beradaptasi dengan gaya bertahan Nerazzurri. Namun, menurut Gazeta, Nerazzurri tidak terlalu khawatir. Markus Turam adalah pemain yang sangat cerdas secara taktik dan mudah beradaptasi. Itu adalah bagian dari alasan mereka merekrutnya. Dari sudut pandang Inter, Markus Turam harus bangkit dengan cepat dan mereka yakin dia bisa melakukannya. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca di Marzio melaporkan bahwa kepindahan Giovanni Fabian ke Udinese tidak dapat dikesampingkan. Namun, kepindahannya itu sekarang sangat diragukan. Nerazzurri telah bernegosiasi untuk menjual Fabian secara permanen. Tetapi dengan opsi pembelian kembali. Jika Fabian tidak bergabung dengan Udinese musim panas ini, beberapa klub lain merasa bisa kembali bersaing untuk mendapatkan Fabian. Bolokna, Frosinon dan Genoa adalah pengagum berat Fabian. Ketiga klub tersebut akan tertarik untuk meminjam gelandang muda itu jika kepindahannya ke Udinese gagal seiring gagalnya transfer sama Zid ke Nerazzurri. Outlet berita Kelsiomarketo.com melaporkan bahwa Nerazzurri melihat Alexis Sanchez sebagai pengganti potensial untuk wakil Korea jika pemain asal Argentina itu pergi. Namun, Nerazzurri bisa memiliki persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Sanchez. Raksasa Brazil Santos sedang mencari penyerang untuk menggantikan Marcos Leonardo yang kemungkinan akan pergi musim panas ini. Leonardo yang berusia 20 tahun adalah target utama Roma. Roma bertujuan menyelesaikan kesepakatan untuk Leonardo sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup. Oleh karena itu, Santos menganggap Sanchez akan sempurna untuk mereka. Ketersediaan pemain berusia 34 tahun itu dengan status bebas transfer membuat Santos tidak terlalu sulit untuk mendatangkannya. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Torino kini hampir menjual back sayap mereka Wilfried Singo ke Monaco. Oleh karena itu, Torino harus mendatangkan pemain untuk menggantikan Singo. Apalagi Ola Aina juga hengkang dan bergabung dengan Nottingham Forest dengan status bebas transfer. Torino sebenarnya ingin menggantikan Singo dengan Brandon Sopi dari Atalanta. Namun, opsi lain adalah mendatangkan kembali Lazaro dari Nerazzurri. Lazaro telah memberikan yang terbaik musim lalu untuk Torino. Torino juga senang dengan penampilan Lazaro meskipun faktanya mereka tidak mengaktifkan opsi pembeliannya. Menurut Sky Sport, Torino kini sedang dalam pembicaraan dengan Nerazzurri untuk mendapatkan tanda tangan Lazaro. Berbicara kepada Radio Sportiva, mantan striker Nerazzurri dan Bologna Paolo Stringara memberikan pendapatnya tentang keputusan Nerazzurri membawa kembali Marco Arnautovic setelah lebih dari satu dekade. Ada banyak kemungkinan interpretasi. Yang pertama adalah Inter tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan, namun, mereka berhasil melakukannya. Saat ini, mengejutkan sebuah tim seperti Nerazzurri mengincar pemain seperti Arnautovic, mengingat mereka baru saja mencapai final Liga Champions, dan dengan beberapa nama yang telah beredar. Namun mereka tidak mencari pemain yang jelas-jelas top. Tetap saja, itu bisa menjadi rekrutan yang cerdas. Arnautovic memiliki karakter yang kuat. Di Bologna dia merasa seperti ikan besar di kolam yang kecil. Di Inter, dia harus mengambil peran yang berbeda, tutup Stringara. FC Inter News melaporkan bahwa Nerazzurri masih belum meninggalkan ide untuk merekrut Roberto Pereira. Pemain berusia 32 tahun itu tersedia dengan status bebas transfer musim panas ini, dia juga pasti akan menambah pengalaman seri A ke dalam skuad Nerazzurri. Keserbagunaan Pereira memungkinkannya untuk menutupi beberapa posisi berbeda di lini tengah. Oleh karena itu, Nerazzurri sampai saat ini masih mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain asal Argentina itu. Sementara itu, FC Inter News juga mengabarkan bahwa Sensi juga bisa bertahan di Nerazzurri. Inter secara serius mempertimbangkan untuk mempertahankannya karena Samarzi tidak akan bergabung. Berbicara kepada Inter TV, striker baru Nerazzurri Marco Arnautovic mengungkapkan ambisinya untuk mencetak gol dan memenangkan trofi dalam periode keduanya bersama Nerazzurri. Saya sangat senang berada di sini. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk bermain untuk Inter lagi. 13 tahun yang lalu saya lebih sebagai penggemar daripada pemain, sekarang saya di sini untuk membantu tim dan untuk menang. Arnautovic muda itu pemarah. Tapi aku sudah berubah. Tentang tugas sebelumnya di Nerazzurri, dia mengakui bahwa, saya tidak selalu berkonsentrasi pada sepak bola. Tapi sekarang benar-benar berbeda, saya punya keluarga, dan karakter saya telah tumbuh. Sekarang mari kita berharap semuanya berjalan dengan baik. Mengenai gaya permainannya, Arnautovic mengatakan, teknik adalah sesuatu yang saya miliki, saya juga kuat secara fisik. Saya datang ke sini untuk mencetak gol, dan saya tahu bagaimana cara mencetaknya. Saya datang ke sini karena saya ingin memenangkan sesuatu, ini adalah klub di mana Anda harus menang. Saya di sini untuk memenangkan trofi. Saya telah memberi tahu semua orang bahwa saya ingin langsung ke lapangan dan memulai, musim akan segera dimulai dan kami ingin memenangkan pertandingan, tutup Arnautovic. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa opsi ideal Nerazzurri untuk lini pertahanan adalah mengejar pemain yang sudah lama mereka dambakan yaitu back muda Atalanta, Giorgio Scalvini. Pemain berusia 19 tahun itu adalah salah satu back muda paling dihormati di seri A. Atalanta tidak ingin kehilangan talenta mudanya itu di musim panas ini. Oleh karena itu, Atalanta kemungkinan besar akan meminta bayaran yang cukup besar untuk pemain yang masih ingin mereka pertahankan itu. Namun, Nerazzurri memiliki uang untuk dibelanjakan pada seorang back. Fakta bahwa Inter tidak akan mengontrak Samarczyk dan telah mengontrak Arnautovic sebagai striker dengan kesepakatan berbiaya rendah, ini berarti mereka masih memiliki uang untuk diinvestasikan. Menurut Di Marzio, Scalvini akan menjadi target utama Nerazzurri, Tomiasu dan Calobah adalah alternatif dari Scalvini.